Hai guys, jadi aku mau kasih tau kalian gimana sih cara buat aku di MuseCore Nah, pertama-tama tuh kalian harus download dulu MuseCore Oh ya btw, kenalin dulu nih, nama aku Valil Chapin Lia Biasanya sih dipanggil Val Oke, kali ini aku mau buat lagu Judulat tuh My Heart Will Go On Oke, klik dulu yang Create MuseCore itu Terus tulis title-nya My Heart Will Go On Terus title-nya itu tuh siapa yang nyanyiin atau siapa yang buat Karena ya nama tuh harus di, eh judul Di bawah judul tuh biasanya nama orangnya gitu Ini gak usah ya Oke, next Terus disitu aku pilih general Terus disini tuh aku mau pilih treble Slap aja Nah, ini tuh temponya kita ganti dulu nih Jadi, 60 Terus, oke ini udah kan, next Nah, aku pilih 4x4 Measure-nya apalagi aku pilih 8 aja Soalnya aku cuma mau buat 2 baris aja Oke, klik finish Nah, ini dia Ini kan misalnya ada banyak nih Gimana sih cara turuninnya Nah, aku klik ini Terus klik enter Nah, jadi 4 dong Oke, terus aku tuh mau buat pertama Aku tuh mau pencet new Sama ini Sama ini Terus dari sini Nah, terjadilah ini guys Terus, mau buat yang lagi nih disini Lanjutannya maksudnya kan Nah, jadi deh Oke Terus, aku lanjutin aja ya Klik ini lagi Terus Disini Disini Terus dia tuh ada satu disini Terus aku pencet ini Terus ini lagi Nah, habis itu mau pencet disini Sama pake bendera yang cuma satu Disini Kalian kalau misalnya mau balik Pencet X aja Ya Daripada kalian harus pencet ini kan lama Terus ini lagi Ini Ini lagi Eh Ya guys, aku salah Hahaha Baru tertawa Nggak, nggak, nggak Canda Di sini Aduh, maaf ya Aku dipilik Di sini Taruh lagi di sini Atas Di sini Nah Abis ini aku lanjutin lagi ke Yang ini Ada ini juga Titiknya Dia tuh di sini Terus Ini Lanjut guys Lanjut guys Abis ini Aku langsung ke Pindah lagi yang ke satu bendera aja Disini Sama sini Terus Di bawah lagi Disini Lanjutin ini 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 semacam Tutorial gitu Ini kalian bisa ngikutin Maaf Tenggak tau suara apa Terus kalian pake ini nih Yang bolong Nah ini kan Tapi ini kayaknya sih langsung otomatis Oke itu otomatis ya Lanjut deh Kita ke Pencet X dulu Kalau misalkan kalian kayak mau ngilangin yang ini X Terus pencet yang disini Lanjut di baris kedua Pencet new lagi Jangan lupa New input Terus yang ini Sama ini Dia mungkin Oh dia sama yang kayak gini Ini di barisan sini Salah Wah Oke Terus Ini Terus dia disini Oke Terus dia disini lagi ya Pokoknya turun Terus disini Pindah Eh Klik yang ada benda lagi Jangan lupa Kayak disini Kalian ikutin aja ya Mungkin disini aku gak Banyak Pindah dulu Karena Takut salah Ini bagian sini Masih gampang Ntar ada hasil Langsungnya Aku gak kasih tau Ini Terus Pencet X Nah disini Kan mau langsung Aku gak mau lama-lama ya Aku harus singkat aja Kalian mau nambah lyrics nih Ini kan Kalau kayak gini Kita gak tau Mau Menyi apa Cuman nadanya Cuman kita bisa play dulu Jangan lupa Oke Disini aku ada yang salah Kalau misalkan salah Gimana nih Yaudah Pencet Dilihat aja Terus kalian ganti Tapi jangan mau pencet new Terus ini Ini tuh harusnya di Atasnya Dah Terus kalian CTRL Save Kalau gak mau hilang Ini udah pasti bener Oh maaf guys Ini Ya kita save aja di Aduh Musik lah ya Disini Nah X Kalau mau naro lyrics Pencet ini Terus CTRL L Tambah L Maksudnya Terus tulis aja E Ada strip Nah Kalau misalkan kalian ketemu Ini di google Kalian harus ikutin Kayak ada komanya Ada stripnya Supaya Kayak Pas gitu Aku disini Sampai sini aja dulu Yang liriknya Nah gimana sih Biar Kan biasanya Angka tuh disini Angka-angka yang Kayak Note Eh Yang 1, 2, 3, 4, 5 Sampai ada 1 titik Di atasnya gitu Nah aku disini Pencet lagi CTRL Eh enggak Aku pencetin dia Terus aku spasi Enter Nah kalian tinggal Taruh sini Satu Terus satu Disini Ya Kayak gitu Nah gimana sih Taruh yang Misalnya ada C Ada G Ada F Nah caranya itu Kayak gini nih Kalian tuh Pencet ini Terus Terus add Text Sama yang ada Tulisan Chord symbol Nah Kita langsung di atas nih Tulis aja Sini tuh C Terus Spasi Sampai misalnya Ini tuh Disini sih G Ya Itu G Nah Ini tuh Cara Kalian membuat gitu Ini biar singkat aja Nah aku pengen kasih tau Apa yang aku udah buat Disini Aku cari dulu deh Ini yang ini Open Nah ini contohnya Aku udah buat Sampai sini Ini bisa sih Didengerin Coba ya Didengerin Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah aku setau Sampai situ aja ya Jadi Ini tuh Ya Hasil-hasilnya Oh ya Kalau misalkan Kalian bingung Ini tuh dapet dari mana Yang kayak gini Itu aku dapet dari Aku dapet dari Nah ini nih Key signature Yang 4 ini Kalau emang disuruh 4 Ya 4 aja Tapi Kalian tuh harus taruh dari sini Terus mereka tuh bakal otomatis Taruh di depan Sini Oke Jadi Sekian dari Review Musik Newscore Yang aku udah buat Ya Oke Semoga kalian bisa Ngebuat Oke Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys